Dikutip dari CNNIndonesia.com, politikus Partai Gerindra Andre Rosyade mengingatkan kolega separtainya Sandiaga Uno bahwa calon presiden yang diusung Gerindra hanya satu, yakni Ketua Umum Prabowo Subianto. Andre mempersilahkan apabila ada partai lain yang berniat mengusung Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif itu sebagai capres. Menurutnya, Gerindra telah memutuskan untuk mengusung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. Sebelumnya Sandiaga menyatakan kesiapannya untuk ikut dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Gerindra itu pun mengaku masih menanti partai yang hendak mengusungnya. Namun, Gerindra tak merestui Sandiaga untuk maju dalam kontestasi politik lima tahunan itu. Sandiaga Uno pun enggan berandai-andai soal kemungkinan dirinya keluar dari Gerindra apabila tidak mendapatkan restu untuk maju di Pilpres 2024. Sandiaga Uno tidak berpikir terlalu jauh. Sandiaga Uno akan tunggu sampai nanti akan didaftarkan ke KPU. Karena yang akan menentukan itu pada saat mendaftarkan pasangan calon di KPU Oktober 2023, ujar Sandiaga Uno kepada wartawan di Kedai Kopijani, Jakarta, Sabtu 10 Desember 2022. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sampai saat ini dirinya patuh kepada keputusan Prabowo selaku pimpinannya di Gerindra. Gerindra telah resmi mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai Capres. Partai berlambang Garuda itu pun sudah membangun koalisi dengan PKB. Meskipun demikian belum ada kesepakatan siapa yang diusung bersama Gerindra dan PKB. Nama Sandiaga beberapa kali masuk dalam survei elektabilitas Capres maupun Cawapres 2024. Namun, elektabilitas Sandiaga kalah jauh dibanding Prabowo untuk sebagai Capres. Terima kasih telah menonton!